Sebelumnya sebenarnya sudah disajikan untuk jadwal tentatif pengangatan guru honor yang sudah lulus passing grade dan juga pelaksanaan seleksi mekanisme observasi serta kesesuaian dan juga umum Namun disini sampai saat ini belum ada informasi terkait tentang jadwal pasti kapan itu akan dilakukan Kemudian beredar surat terbaru dari Tertanggal 22 Juli 2022 yaitu pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Kemudian di sisi lain setelah dilakukan rakor ya terkait rakor teknis untuk penempatan guru yang sudah lulus passing grade dan juga pengusulan informasi Disini sudah mulai ada pergerakan untuk penempatan guru-guru yang sudah lulus passing grade dan juga pelamar beritas Dan juga disini sudah diberikan yaitu informasi dan juga langkah-langkah lanjutan bagi teman-teman untuk yang penempatan mekanisme pertama Kemudian seleksi kesesuaian dan juga verifikasi Serta seleksi yang bagian ketiga yaitu seleksi umum untuk menggunakan catu NPK Diminta untuk selalu memantau akun SSCISN masing-masing Berikutnya kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022 Bagi teman-teman yang masuk dalam pelamar atau peserta prioritas 1, 2, dan 3 serta pelamar umum Ini silakan segera bersiap-siap bagaimana informasinya silakan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobat ini merupakan informasi terbaru terkait tentang penjelasan lengkap BKN Soal tahapan pendataan honorer, syarat jadwal seleksi CPNS, dan juga jadwal pengadaan P3K 2022 Seperti yang disampaikan bahwa untuk Badan Pegawai Negara atau BKN Ini mendapatkan mandat dari pelaksana tugas PLT Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Informasi Birokrasi Menpan RB, Mahfud MD Untuk menyiapkan sistem pendataan honorer Kemudian amanah tersebut dituangkan dalam surat edaran nomor sekian ini yang tertanggal 22 Juli kemarin Kemudian Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Sohermen menjelaskan saat ini pemerintah Baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-ASN Yang ada di seluruh instasi Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan oleh BKN Kemungkinan butuh 2-3 minggu ke depan terhitung sejak S.E. Menpan RB itu diterbitkan Aplikasi pendataan honorer itu sudah selesai Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus Aplikasi pendataan honorer ini cepat selesai Sampai dengan uji Keamanan sistem oleh Badan Cyber dan juga Sali Negara atau BSSN Kata Deputi Sohermen Kepacar JPNOM Yang dia menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali Untuk pendataan guru non-ASN atau tenaga non-ASN tenaga honorer ini adalah berlangsung diperkirakan sekitar 2-3 minggu ke depan Ini adalah merupakan tahapan awal sebelum pelaksanaan seleksi P3K guru ini dibuka Selanjutnya disampaikan yaitu baik itu honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, dan teknis lainnya Begitu juga dengan guru honorer yang sudah lulus passing grade seleksi P3K 2021 Kemudian yang tidak lulus PG dan juga belum ikut tes Jadi pendataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah pusat dan juga daerah Tidak ada pengecualian tegasnya Dia menyebutkan hasil pendataan honorer itu nanti kemudian akan dijadikan database tenaga non-ASN Setelah diketahui postur keseluruhannya barulah kemudian bisa disusun kebijakan mau seperti apa Ingat lagi amanah PP no.49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa per 28 November 2023 Status kepegawaian di Indonesia ini hanya ada PNS dan juga P3K ya Lantas kapan sih jadwal untuk seleksi CPNS dan juga P3K 2022 dimulai Langsung dijawab oleh Deputi Soherman Mengungkapkan saat ini kegiatan baru sebatas pendataan saja Sebab tanpa ada data yang valid tentu akan sulit untuk menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN ini akan seperti apa Jadi kami bersiap-siap kami bersama-sama kemenpanan RB baru sebatas melakukan pemetaan Sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini bisa menjadi lebih tepat terangnya Dalam SE menpanan RB tentang pendataan honorer masing-masing pejabat pemilihan kepegawaian atau PPK Diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN mulai melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh BKN Penggat waktunya ini adalah 30 September 2022 Nah Deputi Soherman menegaskan pengisian data honorer akan dilakukan badan kepegawaian daerah atau PKD Bukan masing-masing tenaga honorer ya Kalau diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer ada potensi data yang disampaikan Itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya Ini pengalaman pendataan tenaga honorer beberapa tahun yang lalu diungkapkan oleh Deputi Soherman Kemudian disini juga disinggung lagi ya terkait tentang 5 syarat pegawai non-ASN yang disasar ya dalam pendataan guru honorer ini Maka teman-teman disini yang masuk dalam salah satunya disini ya Ini adalah untuk persyaratannya ini bisa nanti untuk ikut ya disana Ada pun pendataan honorer ini hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria atau syarat ini Untuk yang pertama berstatus tenaga honorer kategori 2 Dan terdaftar pada database BKN Dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah Lihatlah K2 yang terdaftar di database BKN dan bekerja di instansi pemerintah Kemudian mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung Ini sumber honornya ini harus berasal dari APBN Atau instansi pusat ya untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Baik individu maupun juga pihak ketiga Kemudian yang ketiga diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja Kemudian yang keempat telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 Kemudian berusia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 Selanjutnya setiap instansi yang mengajukan data honorarium pun tambah sermen harus melengkapinya Dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dengan demikian data yang masuk sistem pendataan honorarium ini adalah valid Jadi kesimpulannya jadwal seleksi CPNS dan juga PTKK Guru 2022 Ini menunggu pendataan honorarium ini selesai Jadi kalau misalkan pendataan honorarium ini diperkirakan selesai dalam waktu 2-3 minggu ke depan Berarti nanti untuk pendaftaran seleksi PTKK Guru 2022 Ini bisa jadi dilakukan yaitu rangkaiannya Ini adalah pada akhir Agustus 2022 ini ya teman teman Jadi kita selalu pantau akun SSCASN masing-masing Di sini teman teman bisa pantau yaitu di akun SSCASN masing-masing Yaitu merupakan portal pendaftaran untuk PTKK Guru 2022 Serta pusat informasi juga ya Untuk pengadaan PTKK serta CPNS Kita bisa login secara berkala untuk melihat kondisi akun kita Kemudian nantinya akan di update terkait tentang layanan informasi yang ada di sini Mungkin saat ini ini masih merupakan rangkaian seleksi PTKK 2021 Sehingga kita mencoba ketika masuk ya Ini masih data yang sebelumnya Kemudian khusus untuk guru nurer bisa juga selalu memantau Yaitu portal guru p3k.com.gur.id Yang merupakan portal resmi untuk pusat pengumuman Terkait tentang pengadaan seleksi PTKK Guru tahun 2022 Ketika di sini kita pantau informasi yang terbaru Ini adalah masih terkait tentang Paskasanggah ya teman teman Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh